Yakin Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna? Wirang Birawa kasih petunjuk soal pelaku asli. Bukti ini terbongkar. Ya kalau menurut firasa saya, seperti kemarin saya pernah bilang, kalau ada yang mau dukat sama saya, saya tantang satu miliaran, siapa yang bisa membuktikan Jessica Bersawa? Tapi firasa saya kasihnya akan ramai. Dan akan ada muncul muti-muti baru dan nama-nama baru yang muncul. Dan akan ada banyak orang berbodong-bondong. Kita sudah tahu tuh, ini pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Ini akan heboh dan ramai. Dan akan banyak yang mulai panik. Kalau benar, Jessica itu pembunuhnya. Mengapa ini bisa sebesar ini dan muncul lagi? Mungkin tidak Tuhan membencikan ini sampai muncul kembali dan heboh. Masalah ini, kopi tidak beracun ini bukan terjadi karena ada atas tindakan pergerakan atau tindakan seseorang. Tapi ini semua terjadi hanya karena ucapan bibir lidah tidak bertulang. Kenapa Edi Salihin sebenarnya hanya berpikir, hanya Jessica, harus Jessica bersalah. Sebagai seorang yang punya anak. Kalau kami ajukan bukti-bukti tadi tidak ada ototopsi, ya kan 70 menit setelah dia meninggal, diperiksa di dalam lambungnya tidak ada si Anida, mestinya dia kan harus bisa membuka pintu mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka boleh bertanya kepada kami. Benar nggak seperti itu? Kalau benar, ya mari kalau dia ingin sesungguhnya, ingin mengetahui siapa pelaku yang sesungguhnya, datang kepada kami. Tapi kalau dia terus mengatakan bahwa Jessica sudah bersalah, dia lah, seakan-akan dia bermusuhan dengan Jessica. Padahal Jessica sebenarnya kan belum tentu bersalah. Itu persoalannya. Saya berkeyakinan berdasarkan sekian banyak studi tentu saja, bahwa orang yang menggunakan instrumen racun, bukan celurit, bukan badik, dan sejenisnya, adalah karena racun yang memungkinkan bagi dia untuk membangun alibi. Jadi setelah misalnya dibubuhkan, racun itu ke minuman atau ke makanan, inilah yang memungkinkan si pelaku untuk melarikan diri dari TKP. Sehingga dia tidak dilihat oleh saksi, tidak terekam oleh CCTV, dia tidak menyaksikan momen maut yang dialami oleh target, dan seterusnya. Nah, menjadi tidak masuk akal, kalau ada orang yang menggunakan racun, lalu dia tongkrongi itu. Apa gunanya dia menggunakan racun? Kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Kumala Wongso masih menjadi sorotan publik menyusul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso Viral. Berbagai pro dan kontra mengenai pendapat soal kasus kopi Sianida juga masih menjadi perbincangan. Terbaru, Pramal Wirang Birowo kembali memberikan komentarnya perihal kasus pembunuhan melalui racun kopi Sianida oleh terpidana Jessica Wongso tersebut. Wirang Birowo sangat meyakini bahwa Jessica Wongso bukan pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Jessica bukan pelakunya. Gue sangat yakin dia bukan pelakunya. Ini firasat gue yang mengatakan. Ujar Wirang Birowo saat siaran live diunggah kembali oleh akun adskyler.manoban dikutip suara.com Minggu 15 Oktober 2023 Wirang Birowo lantas memberikan petunjuk mengenai pemeran antagonis di kasus ini yang sebenarnya. Banyak-banyak aja wawancara yang si paling instingnya kuat itu karena dia pasti sering meleset ucapannya. Ini klunya atau petunjuk karena insting yang menarasikan di Sianida lalu menggiring opini bahwa ini matinya karena racun Sianida. Ujar Wirang Birowo. Jadi racunnya harus ada di kopi tersebut karena insting mengatakan demikian walau sebenarnya tidak ada tapi kebetulan paham aja soal Sianida. Sambungnya, unggahan video tentang komentar Wirang Birowo langsung menuai reaksi dari netizen. Kita galang dana untuk pengadilan internasional kalau memang pemerintah sendiri tidak merespon. Ini demi keadilan di mata hukum untuk semua rakyat kata salah satu netizen. Internasional aja sudah final deh. Kasian banget kalau sampai bener dia bukan pelakunya. Papar lainnya. Semoga kasusnya cepat dibuka kembali dan semoga makin banyak orang yang baik yang berpihak pada Jessica dan keadilan yang sedang mati suri, imbuh lainnya. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril meyakini bahwa Jessica Wongso bukan pembunuh Wayan Mirna Salihin. Bukan tanpa alasan. Menurut Reza, penetapan Jessica sebagai pelakunya tidak sesuai dengan logika pembunuhan dengan menggunakan racun. Logika penggunaan racun menurut saya tidak masuk akal dalam kasus ini kata Reza. Dikutip melalui kanal Youtube TransTV Oficial Selasa 24 Oktober 2023. Berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya Reza yakin penggunaan racun dalam kasus kematian Mirna singat jadi pilih pelaku agar mudah mencari alibi. Dengan menggunakan racun, si pelaku bisa saja menuduh pihak lainnya termasuk Jessica sebagai pelakunya. Karena saya berkeyakinan berdasarkan sekian banyak study tentu saja bahwa orang yang menggunakan instrumen racun bukan celurit, bukan bandik, dan sejenisnya adalah karena racun yang memudahkan bagi dia untuk membangun alibi. Katanya, menurut Reza, dengan memakai racun pelaku lebih mudah untuk melarikan diri, bahkan tidak terekam oleh kamera pengawas. Jadi misalnya setelah dibubuhkan racun itu ke minuman atau makanan inilah yang memungkinkan si pelaku untuk melarikan diri dari TKP sehingga dia tidak dilihat oleh saksi. Tidak terekam oleh CCTV, dia tidak menyaksikan momen mau yang dialami oleh target. Katanya. Oleh karena itu, menurut Reza, tidak masuk akal jika Jessica pelakunya. Terlebih, saat kejadian Jessica ada di sana. Ia bahkan bersama Mirna sampai Mirna mengalami reaksi seusai meneguk kopi cyanida itu. Menjadi tidak masuk akal kalau ada orang yang menggunakan racun lalu dia tongkrongi itu apa gunanya dia menggunakan racun, kata Reza. Keyakinan itulah yang membuat Reza getul membela Jessica dan yakin bahwa Jessica tidak membunuh Mirna. Namun hal itu pula yang membuat ia sempat mendapat teror dari beberapa pihak. Termasuk telpon dari seseorang yang memintanya berhenti bicara soal kasus yang terjadi pada 2016 itu. Lantas ada pihak tertentu. Dia punya pangkat, dia punya jabatan, menduduki jabatan penting di salah satu lembaga negara. Lalu dia mengontak saya, kata Reza. Ceritanya panjang, tetapi dengan nada yang arogan. Dengan kosa kata yang menurut saya rendahan dia mengatakan udah stop bicaranya, untuk apa ngomong-ngomong lagi? Nggak ada benarnya itu. Nanti saya tunjukin aja lanjutnya. Kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Kumala Wongso masih menjadi sorotan publik menyusul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso Viral. Berbagai pro dan kontra mengenai pendapat soal kasus kopi Sianida juga masih menjadi perbincangan. Terbaru, Pramal Wirang Birowo kembali memberikan komentarnya perihal kasus pembunuhan melalui racun kopi Sianida oleh terpidana Jessica Wongso tersebut. Wirang Birowo sangat meyakini bahwa Jessica Wongso bukan pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Jessica bukan pelakunya. Gue sangat yakin dia bukan pelakunya. Ini firasan gue yang mengatakan. Ujar Wirang Birowo saat siaran live diunggah kembali oleh akun EdSkyler.Manoban dikutip suara.com Minggu 15 Oktober 2023 Wirang Birowo lantas memberikan petunjuk mengenai pemeran antagonis di kasus ini yang sebenarnya. Banyak-banyak aja wawancara yang si paling instingnya kuat itu karena dia pasti sering meleset ucapannya. Ini klunya atau petunjuk karena insting yang menarasikan di Sianida lalu menggiring opini bahwa ini matinya karena racun Sianida. Ucat Wirang Birowo. Jadi racunnya harus ada di kopi tersebut karena insting mengatakan demikian walau sebenarnya tidak ada tapi kebetulan paham aja soal Sianida sambungnya. Tunggahan video tentang komentar Wirang Birowo langsung menuai reaksi dari netizen. Kita galang dana untuk pengadilan internasional kalau memang pemerintah sendiri tidak merespon. Ini demi keadilan di mata hukum untuk semua rakyat kata salah satu netizen. Internasional aja sudah final deh. Kasian banget kalau sampai benar dia bukan pelakunya. Papar lainnya. Semoga kasusnya cepat dibuka kembali dan semoga makin banyak orang yang baik yang berpihak pada Jessica dan keadilan yang sedang mati suri. Imbuh lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!